hai oke selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya ya hari ini hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 di penghujung tahun 2021 ya besok kita sudah memasuki tahun 2022 jadi untuk pagi hari ini kesempatan pagi hari ini akan saya tunjukkan jalur yang perlu diwaspada ya jika kalian melingkasi jalur Pelawasan Kawang Mangu atau sebaliknya Kawang Mangu ke Pelawasan ada tiga sepot yang perlu diwaspada ya nanti akan saya tunjukkan karena di tiga sepot itu sering terjadi kecelakaan ya jadi sepot yang pertama ada di depan ini jadi akan saya tunjukkan sebentar nanti akan saya berhenti sebentar ya jadi di depan ini perlu diwaspada ya guys ya ke akhir beberapa bulan beberapa bulan yang lalu ada kecelakaan disini suami iskri dan bawah satu angak kalau nggak salah angaknya selamat ya jadi akan saya sergakan berikannya nanti di video ya kalau masih ada saya cari akan saya sergakan jadi disini aku sering terjadi kecelakaan yang terakhir ada beberapa bulan yang lalu jadi ini sepot pertama yang sering terjadi kecelakaan jadi aku sering terjadi kecelakaan disini ya sepot kedua akan saya tunjukkan masih di depan lagi oke kita turun jadi ini saya berada di atas Kelagasarangan ya saya perjalanan saya mulai dari Bahjo Reset lagi saya mengarah ke bawah atau menurun jadi pagi hari ini di penghujung tahun 2022 ya video ini saya buat untuk teman-teman yang mau berwisaka ke Kelagasarangan atau ke Kawang Mangu atau sebaliknya dari Kawang Mangu mau ke Kelagasarangan video ini untuk berhati-hati ya saya tunjukkan sepot yang perlu diwaspadai di jalur ini jadi ini yang saya tunjukkan yang sering terjadi kecelakaan saja ya guys ya jadi apa ya untuk teman-teman biar hati-hati lewat sini ini dibangun apa lagi ini baling yuk cafe lagi ini sepot kedua ada di depan lagi ya durungan dari Kelagasarangan dari pintu masuk keluar Kelagasarangan ini akan saya tunjukkan jadi dibalik keindahan dibalik keindahan jalur jalur Pelawasan Kawang Mangu itu kalau tidak hati-hati juga akan membahayakan ya guys ya akan membahayakan khususnya untuk penggunaan sepeda mongkorp ataupun mobil karena apa mobil juga sering terjadi kecelakaan disini ya ini kira menurun banyak warung-warung disini sebelah kangen saya jelas apa enggak ini videonya kak harus haki-haki karena menurun ini sebelah kangen ini warung-warung ya guys ya warung-warung sake kelinci ini makanan favorit dari Kelagasarangan biasanya banyak penjual sake kelinci dan juga jika kalian ingin ngopi-ngopi juga banyak disini oh disini juga dibarung dibangun rooftop juga ya di atas Bonova Bonova ini seperti ini suasangannya kita menurun ya segi Kelagasarangan ada di sisi sebelah kangen saya terlihat panggak itu di bawah itu kaki saya nge-vlog disana dan ternyata anginnya kenceng ya mau nerbangkan ground pikir-pikir dua kali nikah menurun tapi kok disini enggak agak angin ya kaki di Kelagasarangan kenceng ya anginnya hari ini hari Jumat ya ini waktu nyampe enggak habis ini saya langsung pulang lagi ini jam sudah jam setengah sembilan pagi jadi hari ini hari hari di penghujung tahun 2021 ya besok kita sudah memasuki tahun 2022 harapan kita di tahun 2022 semoga semakin baik semuanya dimudahkan urusannya pokoknya sampai api lah dimudahkan semua urusan dan dimurahkan rezeki pokoknya sampai api lah oke di kampung gerung ada alpamat sebelah kanan saya dan di depan ini kalau masuk ke kiri masuk ke kampung Susu Singolangu ya kalau belok ke kiri kita lurus aja jadi video untuk kampung Susu Singolangu ada loh ada sudah di channel saya ada beberapa bulan yang lalu kalau tidak salah ya kita menurun sekarang banyak ya pembangunan perkamingi-perkamingi seperti ini perkasok dan mulai dari sini harus hati-hati ya karena jalannya menurun jadi support kedua akan saya tunjukkan ini kalau masuk ke kelaga sarangan pintu utama kelaga sarangan ya kita menurun jadi support kedua ada di depan ini sekarang pembatasnya sudah diganti yang bisa jadi support kedua ada di depan ini ya pernah kejadian dulu naik mobil dari atas sana dari atas sana dia frame-nya strong atau tidak tahu kenapa itu langsung bablas ke bawah ya akan saya tunjukkan jadi dia langsung bablas ke bawah dulu kalau tidak salah pengguna mobil nah dia ini jurangnya dalam ya ini pernah satu tahun yang lalu dari atas itu bablas ke bawah sini kalau tidak salah pengguna mobil ya dari ngawi dulu dari ngawi sepasang dari ngawi itu pernah pernah kerjun bebas ke sini berikutnya akan saya sergakan di video ya kan support ketiga kita langsung saja ke support ketiga nanti videonya akan berikan link berikannya akan saya sergakan di video ya nanti akan saya sergakan di video kita lanjut ke support ketiga ini kita menurun mengarah ke pelawasan ya ini sudah masuk di kecamakan pelawasan jadi videonya tadi saya mulai dari kepahan baju resort ya support ketiga disini juga perlu diwaspada ya disini karena ini tikungannya sangat kajam jadi di kecamakan ini tikungannya sangat kajam ya harus dihati-hati ya guys perlu diwaspada ini support ketiga jika kalian melingkasi jalur pelawasan kawang mangu pelawasan sarangan atau sebaliknya jadi di kecamakan ini juga pernah kecelakaan penggungan sepeda motor penggungan sepeda motor nanti berikannya akan saya sertakan di video nanti akan saya searching dulu di google jadi tiga tempat ini perlu diwaspada ya guys di bawah ini ada kebun strawberry saya mau mengerbankan ground dulu tadi di sarangan anginnya kok tonceng ya gak bisa mengerbankan ground oke teman-teman saya habis gerbankan ground disini dan perjalanan saya lanjutkan ya jadi disini merupakan sepot yang perlu diwaspaga ya kalian harus hagi-hagi jika melewati keras ini dan jangan lupa jangan melanggar marka ya kalau marka seperti ini bisa menggaului tapi kalau marka bagas jangan menggaului jadi sebelah kiri saya ada kebun scroberry dan juga banyak penjual scroberry disini ini scroberry bisa mekik sendiri kalau gak salah sepengok kawan saya bisa masuk bisa mekik sendiri jadi tiga spot lagi tiga lokasi lagi harus dibengar -bengar teman-teman waspagai jika melintas jalur lausan kawang mangu karena sudah sering kerjaki kecelakaan ini di depannya ada rumah makan cikra rasa di depan ini juga ada turungan curam ini di depan ini juga perlu di waspagai harus lagi-lagi lewat sini tapi yang sering terjadi ya tiga tempat tadi ini saya mengarah ke bawah atau ke arah pelawasan selip aja ini sebelah kangen saya warung-warung saya sebenarnya sudah sering banget membuat vlog di jalur pelawasan kawang mangu teman-teman bisa cek video-nya di bawah yang gaulu-gaulu di channel saya ini di depan ini sebelah kangen ada kelaga wahyu ya di bawah itu kelihatan kelaga wahyu atau kelaga warung dulu sekarang diganti kelaga wahyu jadi kenapa saya buka buat video ini karena ini besok besok kangen saku ini sudah musim liburan jadi teman-teman bisa tahu tempat-tempat yang perlu di waspagai karena tempat tersebut jaring terjadi kecelakaan di depan ini ada pemancar tv banyak pemancar tv swasta di sini kita masih mengerun dan vlog saya kali ini akan saya akhiri di sini sebentar kita di depan lagi tempat kecelakaan di sebelah kangen saya ada jalur ngerong saya juga membuat vlog di sana mungkin 2 bulan 3 bulan yang lalu video saya akhiri sampai di sini semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua yang mau berwisaka yang melewati jalur pelawasan kawang mangu yaudah sebelum saya tutup jangan lupa dukung saya dengan cara klik subscribe di link di komen-komen jika dirasa video ini sangat bermanfaat yaudah video saya tutup dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh like a bird on a tree I'm just sitting here I got time it's clear to see from up here the world seems small we can sit together it's so beautiful you and me we're meant to be in the great outdoor forever free sometimes you need to go take a step to see the truth around you from a distance you can tell and you you